Bismillahirrohmanirrohim Tentang mewarnai huruf dan memberi bayangan pada tulisan menggunakan aplikasi MS Word Bisa dibuka terlebih dahulu di buku teikannya halaman 94 Bagian B mewarnai huruf dan bagian C memberi bayangan pada tulisan Nah disini bunda sudah buka aplikasi MS Wordnya Dan bunda sudah tuliskan kalimat komputer merupakan hasil industri canggih yang bermanfaat dan berguna Nah untuk mewarnai huruf pada aplikasi MS Word anak soleha bisa gunakan icon font color ya Icon font color itu terdapat pada tab home group font Yang ini merupakan icon font color Disini bunda akan contohkan misalkan kita akan mewarnai huruf dengan kata komputer Pertama kita blok terlebih dahulu tulisan yang ingin kita warnai hurufnya Misalkan disini komputer ya bunda blok komputernya Lalu kita pilih icon font color pada group font Ini ya yang ini kita klik tanda panahnya lalu akan muncul kotak warnanya Lalu anak soleha bisa pilih salah satu warna yang diinginkan misalkan disini bunda pilih warna biru Tuh Maka tampilannya akan seperti ini Tuh ya Selanjutnya misalkan kita mau memberi bayangan pada tulisan Kita bisa menggunakan icon shading Icon shading terdapat pada group paragraph Nih yang ini Terdapat di tab home group paragraph Bentuknya seperti ini ya Nah misalkan disini kita mau memberi bayangan pada tulisan hasil industri canggih Kita blok terlebih dahulu kalimatnya Lalu pada group paragraph kita pilih icon shading Kita klik tanda panahnya Lalu akan muncul tampilan pilihan warnanya Ya ada beberapa warna seperti tadi Anak soleha bisa pilih sesuai keinginan Misalkan disini bunda pilih warna hijau Tuh yang ini Maka tampilannya akan seperti ini Jadi kalau anak soleha ingin mewarnai huruf Anak soleha bisa gunakan icon font color Pada group font ya Sedangkan jika ingin memberi bayangan pada tulisan Anak soleha bisa gunakan icon shading pada group paragraph Tugasnya Tugas soleha bisa praktikan kembali Yang sudah bunda contohkan Lalu sertakan nama Nama lengkap anak soleha Disini misalkan bunda tulis nama bunda Putri Lestiani Tulis kelasnya juga Kelas 5 Nanti ditulis 5 apa ya 5 al-alim 5 al-basid Atau 5 arafi Nah kemudian Untuk bagian namanya Anak soleha bisa Modifikasi dengan font color Sesuai keinginan Dan kelasnya anak soleha bisa modifikasi dengan icon shading Disimpan Dengan nama Di dokumen dengan nama Font color Dan shading Strip nama anak soleha ya Misalkan disini bunda tulis Bunda putri Nanti tugasnya di Foto atau dikirimkan Filenya ke WA bunda putri Demikianlah materi dan tugas kita pada Minggu ini Marilah bersama-sama kita melafaskan Hamdallah Alhamdulillah Hirabilalamin Bunda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton